Masih bersama saya, Dosi Elvian, dalam Kompas Aceh, sodara kegiatan Unshia Ferry yang diadakan di gedung AACDN Daud Darussalam Banda Aceh, dimilihkan oleh Karya Mobil Tenaga Listrik Teknik Mesin Unshia. Kegiatan ini merupakan ajang bagi para mahasiswa Unshia memamerkan hasil karya inovasi mereka. Salah satu produk karya cipta mahasiswa teknik mesin Universitas Syahkwala ini diberi nama Malim Diwa. Mobil tenaga listrik generasi pertama dengan kecepatan hingga 40 km per jam ini dikurserta dalam kegiatan Unshia Ferry tahun ini. Malim Diwa berbobot sekitar 70 kg. Selain itu, kerangka yang terbuat dari serat karbon menjadikan mobil ini kokoh dalam pemakaiannya. Geratan prestasi pun sudah ditorehkan, salah satunya di tingkat nasional dalam ajang kontes mobil hemat energi atau KMHE pada tahun 2015 lalu. Dalam ajang tersebut, prototipe Malim Diwa tercatat sebagai juara keempat dalam kontes nasional. Unshia turut mendukung penuh dalam pengerjaan prototipe tersebut. Begitu pula dengan perusahaan perbankan yang turut mendanai pembuatan Malim Diwa. Setelah mengikuti kejuaraan di tingkat nasional, proyek Malim Diwa berlanjut ke generasi kedua dengan desain urban yang menyerupai bentuk mobil asli. Dalam proyek lanjutannya, Malim Diwa juga turut dibantu oleh salah satu perusahaan Jepang ternama. Generasi kedua tersebut sedang diperlombakan di Surabaya untuk seleksi ke tingkat internasional di Singapura dan dipamerkan pada Unshia Fair merupakan generasi pertama. Dari zaman-zaman modern sekarang ini berlomba-lomba menciptakan suatu teknologi yang berlomba energi. Jadi, dari mahasiswa sebelumnya kami melihat ada suatu perlombaan, yaitu perlombaan sampai perlombaan energi. Dan mereka berminat dan tertarik untuk mobil terlomba tersebut. Dan kemudian hasilnya ialah berciptalah mobil Malim Diwa yang tersebut. Kedepannya agar prototipe ini dapat diwujudkan dengan memproduksinya secara massal, yang tujuannya supaya energi yang ada di bumi dapat dipergunakan dengan baik. Maka dari itu terciptalah karya putra daerah dengan mobil bertenaga listriknya.